Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Prisilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, pusat kuliner di Kabupaten Kudus, Ludes, di Lalap Api. Saling ejek antar pendukung, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Demak berlangsung ricuh. Karena tersandung kasus narkoba, seorang tahanan terpaksa menikahi kekasihnya di Masjid Polres, Semarang. Sejumlah kedai pusat kuliner di Kabupaten Kudus hangus terbakar Senin pagi. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Tak ada keruban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dalam hitungan menit, sejumlah kedai di pusat kuliner di Kelurahan Kerjasan Kabupaten Kudus, Ludes, terbakar Senin pagi. Pusat kuliner yang berada di tengah pemukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik. Kebakaran diketahui setelah lima warga melihat kobaran api yang membesar pada bangunan kedai. Beruntung salah satu warga segera melapor ke kantor pemadam kebakaran setempat. Nah, saat petugas tiba, api sudah membesar. Namun, api berhasil dijenakan sehingga tak sampai menjalar ke rumah warga. Meski begitu, tak banyak barang yang bisa diselamatkan. Seorang warga menuturkan saat kebakaran terjadi sempat terdengar beberapa kali ledakan. Kedugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerjaan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Sebuah perahu yang membawa enam pemancing terbalik di perairan Batang minggu malam. Lima orang selamat, sedang satu lagi masih hilang. Tim Saragabungan langsung menyisir pantai segandu di perairan Batang, Kabupaten Batang, minggu malam. Tim harus berjalan kaki menyisir pantai karena tidak memungkinkan menggunakan perahu. Penyisiran untuk mencari seorang pemancing yang tenggelam akibat perahu terbalik. Kecelakan laut terjadi saat para pemancing tengah mencari ikan. Nas, para pemancing tidak melengkapi diri dengan pelampung sehingga satu pemancing tenggelam dan lima lainnya berhasil menyelamatkan diri. Pemancing itu penumpangnya itu mau ambil udang, berumpan. Jadi ada di sebelah kanan, pada mau ambil udang, terus perahu jadi mirip, hilang keseimbangan, terus langsung terbalik. Para pemancing tidak menggunakan pelampung, jadi yang menjadi perawan untuk jadi tergelam. Ada berapa orang? Kalau informasi, tadi keterangan dari Nakoda ada enam orang. Berarti lima selamat, satu yang tenggelam yang namanya Ramadu. Pencarian pada minggu malam melup membuahkan hasil. Pencarian dilanjutkan pada Senin pagi. Kuncur Wijianto melaporkan dari Kabupaten Batang. Jalur penghubung antar kecamatan di Kabupaten Banyumas, Ambles, usai dilanda longsor akibat curah hujan yang tinggi. Tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan. Sejumlah rumah di sekitar jalan turut Ambles dan rusak akibat pergerakan tanah. Beginilah kondisi jalan raya keracak di kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas yang makin parah. Hujan deras yang terjadi belakangan ini menyebabkan longsor sehingga tanah di sekitar jalan mengalami ambles. Akibat amblesnya jalan, aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Bahkan sejumlah rumah mengalami kerusakan imbas pergerakan tanah yang terus menggerus. Tak hanya itu, kebun yang berada di sisi jalan pun turut mengalami longsor hingga ke sungai. Petugas memasang garis polisi di titik longsoran guna menghindari korban jiwa. Warga pun berjaga di sekitar lokasi longsoran untuk membantu pengendara yang hendak melewati jalan. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Sekelompok warga di Desa Meteseh, Kabupaten Rembang memiliki cara luar biasa membantu korban banjir. Mereka menyediakan layanan servis motor gratis bagi warga terdampak banjir. Dampak banjir di Desa Meteseh, Kabupaten Rembang, sejumlah motor warga rusak akibat ikut terendam. Kerusakan rata-rata pada bagian mesin karena kemasukan air. Sekelompok warga tergerak membantu warga lain dengan menyediakan servis gratis. Layanan ini pun disebut warga yang motornya rusak. Warga senang karena sebagian warga yang memiliki kemampuan sebagai montir bisa meringankan beban mereka. Terbantu sudah dengan adanya servis gratis kayak gini? Ya, ini akan gantung-gantungin. Salah terbantu warga, Bu, ya? Oke, ini loh. Terbantu gratis baru-baru, uangnya jauh, kemampuan. Hanya punya uang, Pak. Servis dadakan ini, Kak. Servis dadakan ini gratisan semuanya. Antusias warga semuanya kumpulan dari sini. Jumlah berapa motor, Bu? Oh, banyak tadi. Ini udah pada kelar semua. Banyak tadi. Ini tuh, apa? Terendam tadi ya? Terendam semua. Terusakan apa aja, Pak? Rata-rata servis, kabilator terendam air, kemasukan air. Rata-rata mesin, kemasukan air. Di servis semua, tetap semua. Ganti oli yang baru. Sama servis kecil-kecilan lah. Ini tidak ditarik biaya? Enggak, gratis. Namun untuk penggantian oli, pemilik motor harus membeli oli sendiri. Pelayanan dan servis gratis diharapkan membantu warga terdampak sehingga bisa kembali bekerja setelah banjir surut. Arif Nurul melaporkan dari Kabupaten Rembang.